Kemudian pertanyaan bagaimana cara menghindari lingkungan teman yang kurang baik? Taib, Nabi AS bersabda, Al-Mar'u'ala Dini Khalilih Seorang itu tergantung dari agama temannya Jadi carilah teman yang baik Carilah teman yang baik Karena teman yang baik akan sangat berpengaruh kepada kita Sampai Nabi gambarkan teman yang baik itu seperti orang yang menjual minyak wangi Dan Nabi gambarkan teman yang jelek itu seperti orang yang pandai besi Bukan berarti pandai besi tidak bagus Cuma ini gambaran Bahwa kalau orang jual minyak wangi paling tidak kita baunya harum Walaupun kita tidak beli minyak wanginya Kan kalau teman coba-coba Teman ya coba sedikit Teman ya coba lama-lama habis minyak wanginya Kita coba semua Al-Aku lihat bau harumnya paling tidak kita bisa cium Kemudian kalau kita berteman dengan pandai besi Paling tidak panasnya Api yang membakar besi itu Itu akan mengenai kita Atau sampai di muka kita sehingga kita merasakan kepanasan Itulah gambaran teman yang baik dan teman yang buruk Maksudnya Masing-masing teman itu saling memberi pengaruh kepada kita Saling memberi pengaruh kepada kita Nah sekarang Kalau kita tinggal di lingkungan atau teman-teman yang buruk Apa yang harus kita lakukan? Pertama Kita memberikan masukan dan nasihat kepadanya Beri peringatan Karena peringatan bermanfaat untuk orang beriman Ustaz saya sudah nasihati Dia tidak mau Nasihati terus Karena nasihat bukan cuma satu kali Nasihat itu adalah proses Ya dia adalah apa? Proses Yang terus menerus Kalau sudah pada titik di mana Kita tidak mampu lagi menasihati dia Maka tinggalkan Cari teman yang lain yang lebih bagus Karena kita sudah tidak bisa mewarnai dia Kita yang diwarnai Makanya kisah orang yang membunuh 100 nyawa Dia tidak bisa mewarnai orang yang ada di kampungnya Karena satu kampung suka Berbuat maksiat semuanya Maka dia harus tinggalkan kampungnya itu Karena dia sudah tidak bisa memberikan apa? Warna Tapi dia yang diwarnai Maka nasihat dari ulama kepada orang yang mau tobat tadi Untuk di apa? Meninggalkan kampungnya ke kampung yang baik Jadi kalau tidak bisa tinggalkan Nah terutama teman-teman yang hijrah Di hp-nya masih ada nomor-nomor teman-teman Yang bisa saja mengantarkan dia Mengajak dia kepada kejelekan Kalau dia tidak bisa nasihati Langsung putuskan pertemanan Ya maaf salamah Selamat tinggal Ya Apus, apus, apus Tapi kalau dia bisa memberikan masukan Jangan langsung ditinggal Ini keliru juga Karena Dengan kita memberi masukan kepada dia Dia ikut Maka kita dapat pahala Siapa yang menunjukkan kepada petunjuk Dia akan dapat pahala Dari orang yang mengikutinya Dan tidak akan mengurangi pahala Orang yang mengikutinya tadi Kita dapat pahala rugi dong Itu aset kok Masa mau ditinggalkan Anda punya kelompok Misalnya Whatsapp Dan Anda didengar oleh teman-teman Anda Oh ini Teman kita ini Alim Teman kita ini Suka belajar agama Jadi ketika kita sampaikan sesuatu Dia dengar Tapi mereka masih dalam lingkungan yang buruk Cuma ketika kita kasih masukan Dia dengar Rugi dong kalau kita tinggalkan Kenapa? Aset Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang Dengan sebab engkau Maka itu lebih bagus Daripada engkau mendapatkan ontamera Paham sudah ya? Jadi sekali lagi Dilihat kondisinya Kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki Maka jangan tinggalkan teman Tapi kalau sudah tidak ada kesempatan Yang terjadi ala kita yang diwarnai Maka meninggalkannya jauh lebih baik InsyaAllah Wallahu'alam biswab Sampai jumpa